Terima kasih. Sama seperti di match sebelumnya ya, band ke arah Hilda, dan Singapura merespon dengan Valentina. Dengan bandnya ke arah Hilda disini berarti akan ada jungle yang cukup tipis ya, yang gak ingin diganggu sama sekali. Jadi lebih mempermudah untuk kita melakukan farming dari sisi jungle sendiri. Albert harus dikasih space enak mungkin, gak diganggu, dan hasilnya ya kayak tadi. Ya itu bebas banget, dia bisa kemana-mana sih, apalagi di game yang pertama. Nah ini menariknya. Orang kaget gak sih link dilepas? Itu slot bandnya kosong sih tadi. Slot bandnya kosong ya, tapi linknya dilepas emang. Tapi ada grog yang di band, ini beda dengan match yang keempat dimana grognya gak di band sama sekali ya oleh tim Indonesia. Cukup menarik Indonesia, mereka bisa dibilang apa ya, mereka yang memiliki kontrol tetapi mereka yang merubah. Dalam arti strategi mereka, berarti mereka sendiri mungkin dengan adanya player yang baru masuk ini udah memiliki strategi-strategi sendiri ya Bude. Singapura kira-kira responnya seperti apa? Hmm, kalau bicara soal Singapura, Masha masih ada sih ya kalau mereka mau ngeband ke Masha-nya. Buat yang lainnya, link. Link aja. Terhadap link? Link aja. Setuju banget sama Wawa dan langsung aja di band. Kira-kira Singapura akankah menutup Fanny di band terakhir atau mungkin Indonesia kali ini? Responnya, kalau aku lihat bisa menutup ke arah entah kenapa Mage dulu sih. Kalau aku Franco sih, kalau mereka pengen pakai itu ya. Oh bukan ternyata. Oke, Franco-nya dilepas, Angela yang di band. Untuk menutup kemungkinan juga adanya kombinasi sinergi antara Baxia, Angela yang di band dulu. Ya, karena Angela bisa dimaksimalkan dengan segala hero abapun. Dan dengan makro play tim Singapura mungkin Indonesia, oke kita harus berfokus juga gimana cara yang memenangin fight-nya. Dan kalau dari Singapura, apakah bakal Fanny, Fanny-nya Albert? Atau Masha. Atau Masha? Masha kah? Masha juga bisa. Mungkin aja. Atau salah satunya lagi GIF juga, tapi 1-1. Betul. Kita lupa ini hero yang harus di band. Bener. Harus di band. Bener, bener. Meskipun memang tadi ya di beberapa match sebelumnya terlepas untuk win-win ya. Tapi ada yang menetralisir untuk win-win itu. Ada estes untuk lawannya dia, tapi langsung Xavier muncul sebagai first pick bagi Indonesia. Ini no question banget, Xavier juga masih sangat-sangat meta, masih sangat-sangat fleksibel juga, cukup high ground-nya juga kuat. Dan Singapura nih responnya kira-kira apa? Karena menurut aku sendiri, yang bagus untuk melawan Xavier yang bisa nangkep itu Atlas sebenarnya. Ada Atlas ya? Iya seperti ini, tapi gak tau nih, Singapura akankah mereka komit ke arah Atlas atau mungkin terlalu early? Mereka mungkin kok... Iya. Xavier... Brody dulu mungkin. Satu hero dengan range yang paling jauh, kayaknya gak sih? Ter... Iya global. Udah kayak, udah global presence gitu. Jadi, dari tim Singapura, mereka punya, harus bisa punya sesuatu untuk nahan atau deketin ke arah Xavier-nya. Oh, tapi Masya dan juga Akai langsung diamankan. Masya bisa bermain sebagai X-Penit Gromer. Akai juga sama tadi R7 pake di X-Penit, tapi belakangan juga di match sebelumnya. Kita mau lihat Akai bermain sebagai jungler. Dan kalau kita bicara soal Xavier yang dipilih oleh tim Indonesia, berarti Sans yang akan menggunakan Xavier. Kemungkinan bisa karena Sans, ya, mid lane akan diisi, atau dia akan memainkan Xavier. Pertanyaan ini nih, dengan adanya Masya dan juga Akai, Singapura mereka mau engage, mereka mau ngincer ke arah Xavier-nya nih. Indonesia harus merespon, gimana nih cara nge-cover seorang Xavier-nya? Mungkin kalau aku lihat, hero-hero yang bisa nahan, oke Franko dan juga Esmeralda. Tadi aku pikiran di Roth, cuman untuk teamfight memang agak sedikit kurang. Esmeralda lebih diuntungkan. Jadi, ini adalah komposisi yang sudah di, ini ya, pick oleh Indonesia. Xavier, Esmeralda, dan juga Franko. Wuh, cepat banget nih Kak Gura langsung. Langsung diperlihatkan oleh Singapura. Nah, first MS untuk war dari tim Singapura, udah terlihat jelas. Ada Akai, bisa ngelock, ditambah follow up dari Kak Gura. Tapi dari Indonesia yang serem ini, mereka bisa dengan muda nih, buat nge-dodge war-war yang dimiliki oleh Tim Singapura. Iya, dengan adanya ini juga sebenarnya, Bloody Hound ya. Yang bakal dimaksimalkan, yang akan jatuh ke tangan Finn. Nah, hero-nya Finn banget. Sampai kita berkali-kali lihat Franko di band ketika orang-orang melihat ada Finn di lawannya. Bener, bener. Dan rata-rata memang untuk di match kita kali ini ya, ini kan Franko-nya di band tuh di match-match awal tuh. Tapi belakangnya udah mulai dilepas ya, tengah-tengah match-nya kita. So, let's see saja untuk Franko kali ini juga, Barats di band. Kalau Barats-nya di band, kemungkinan besar Karina kah? Yang bakal dipakai, tapi Karina? Sebenarnya ada kemungkinan Akai jungler juga sih, om-om-om-om. Oke, Indonesia di sini langsung nge-band ke arah counter dari Esmeralda sendiri, yaitu D-Roth juga mungkin, yaitu mungkin masih membuka kemungkinan soalnya Masha-nya bisa jadi romer. Ini Singapura masih fleksibel banget dengan adanya Masha dan juga Akai sih sebenarnya. Tapi ya itu tadi, kemungkinan besar menurut Akai bakal masuk sebagai jungler. Dan ini sudah mulai band. Masih fleksibel banget sebenarnya, kayak tricky gak sih om kalau Akai-nya ini? Misalnya Indonesia belum keluar apa nih, jungler-nya juga masih belum kebuka. Jungler belum, gold plan belum. Jadi tergantung mungkin ya, Singapura akan membaca Indonesia, akan ngambil apa, karena last pick terakhir akan ada di Singapura. Betul, oke. Ini band jungler Barat sih berarti buat Indonesia. Satu lagi band. Karina di band. Benar-benar melimitasi ya, opsi-opsi dari jungler. Tapi sebenarnya, masih cukup luas juga buat Albert. Masih ada Lancelot, masih ada hero-hero lain juga. Ada Baxi ya. Ada Baxi-nya juga kalau mau itu yang, tapi kalau Indonesia ambil tanki hero lagi masih bisa ya. Masih bisa lah ya. Bisa. Ada Esmeralda, ada DeFranco, oke Baxi-nya masih bisa berarti. Iya, Baxi-nya dengan satu marksmen-nya ya. Nanti yang bakal dipersiapkan juga. Dan Atlas. Oke. Saya suka dengan banyak Atlas, karena seperti yang Goni bilang, Atlas ini bisa dapet Tingshavier di belakang. Benar. Atau Maksa Tingshavier pakai spell Purify dan itu menurut aku agak sedikit rugi gitu. Tapi benar banget Indonesia di sini mengambil langkah yang langsung aja nge-ban ke arah Atlas. Apa ya kira-kira yang akan di-perspeak oleh Singapura? Hmm, mereka masih mainin juga sih ini karena mereka cukup flex ya. Kalau mereka mau ngambil sekarang, Max mendulukan sih. Akan buka gold lane-nya dulu sih. Iya, gold lane dulu. Soalnya mereka masih nyimpan kan, ayo Akai bakal dimana nih? Mas lagi mainin otaknya Indonesia gitu loh. Harus berpikir diperas abis-abisan. Karena setelah ini ya masih ada satu pick terakhir yang mungkin bisa jadi surprise pick. Ya situ dia, Matrix. Bener banget, bener banget. Matrix diambil. Dan dua pilihan terakhir untuk tim Indonesia sekarang. Siapa lagi yang lepas ya? Popol ada. Aku suka Popol. Potensi untuk split push-nya besar. Potensi untuk mengambil objektif-nya juga besar untuk Indonesia. Mungkin untuk menemani Popol, gold junglernya aku suka. Pak Kito ada sih. Pak Kito ada kalau mau. Pak Kito bisa. Pak Kito. Popol itu dia. Cewe dengan Popol Kupa. Dan last. Pak Kito kah? Untuk jungler. Yang dimana gak mungkin Franco. Oh Baxia. Oke tadi kita sudah sedikit bahas juga Bu Dewa Baxia. Berarti sebenarnya dari segi damage itu akan yang penting dari Xavier dan juga Popol Kupanya ya. Betul, mereka sudah punya dua burst damage ya. Yang kita tahu nanti di late game Xavier. Untuk di early to mid. Baxia sakit. Baxia bakal nemenin dia untuk ngasih continuous damage. Yang lainnya bakal nahan juga. Dan ini junglernya gak perlu takut buat di oyak-oyak sama Masya. Masya satu hero yang punya potensi untuk lari ke arah ini belakang. Misahin warnanya juga bisa. Tapi ya ada skenario dimana kita juga sering melihat. Masya ini langsung nabrak aja. Nyari Xavier-nya. Nah itu yang ngeri. Sebenarnya kalau dilihat dari komposisinya. Masya, Akai dan juga Kagura. Sekarang dengan komposisilah Indonesia cuma bisa ngisir Xavier. Iya betul. Karena tebal semua ya. Tebal semua kurang lebih. Untungnya disini ada Franco. Ya. Bangkal nemenin juga. Siapapun yang datang bisa langsung digigit. Dan. Masih show. Yes. Berarti Akai-nya bisa masuk sebagai jungler. Iya. Wow ini Singapura kurang lebih 4 dengan 4 hero. Kecuali Beatrix itu bisa dibilang hero masuk semua. Hero dive in. Hero ngincer. Xavier. Atau Popol dan Kupa. Dan tugas dari Indonesia itu yang agak sedikit kiting kayaknya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Mancing-mancing. Singapurnya masuk satu-satu. Kita lihat aja sih sebenarnya. Objektif gaming seperti apa. Dan Objektif Voice ada. Popol lupa inilah dia. Match kita yang kelima dari SEA Games. Ke-31 Vietnam 2021. Indonesia. Dan juga Singapura akan beradu dalam Best of Two Series. Group B. Dimana Indonesia akan mencari poin keduanya begitu pula. Untuk Singapura poin pertamanya. Kalau mereka berhasil ngedapetin ya. Yes. Dan ini dia kombinasi baru sih dari tim Indonesia yang bakal kita tonton kali ini ya. Yang akan dipertunjukkan oleh mereka juga. Jadi langsung kita lihat. Sans. Oke. Xavier. Xavier. Jadi kemah-mah-mah saja kali ke Land of Dawn. Buda dan juga Om Wawa. Dan aku pengen lihat kalian. Banjirin kolom komentar dengan. We own SEA Games atau Indonesia. Yes. Apapun itu. Bendera Merah Putih. Bendera Merah Putih. Oke Banjirin kolom komentar. Ayo positif kita. Hilangkan yang negatif. Karena inilah dia. Indonesia. Deng, 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 deng. Indonesia. Deng, 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 deng. Dan JPL masuk ke dalam Jungle Night Indonesia. Bukan pilihan yang tepat. Karena Finn selalu sigap untuk melindungi Albert. Ini komposisi apa kombinasi dari arah midnya sih. Menurutku udah enak juga ya. Dengan adanya Finn. Yang udah terbiasa dengan pola permainan Albert. Dia udah bisa mengimbangi gerakan dari Albert. Aku cukup setuju. Dan kalau ngeliat dari spell-spellnya nih om. Sebenernya cukup, apa ya. Relatif normal lah ya. Saat menggunakan sprint. Bahkan Soul di sini. Masya-nya juga menggunakan sprint untuk targeting. Tetapi sebenernya dari segi JPL. Yang tadi sudah kita bahas ya. Selalu membayang-bayangi Albert maksudnya. Yes. Dia bakal nemenin ya. Tapi untungnya memang untuk hero yang dipakai sih itu adalah Baxia. Yang kita tahu adalah hero yang tebal. Hero yang bisa sustain. Dan bahkan bisa kembalikan keadaan karena saking suspennya. Dia bisa memberikan kontinus damage. Tapi first plus era top lane tak bisa dihindari pergerakan dari Finn. Rotasinya nge-sandridge satu ada Merdan. Ketika gold laner tumbang. Itu bukan hal yang baik di early untuk team-team apura. Setuju ba. Dan bahkan inisiatif Indonesia masih terlihat dari minimap ya. Selalu berotasi. Selalu mencari-cari celah. Satu celah sudah mendapatkan satu gold laner. Itu mahal banget sih sebenarnya. Iya. Dan rotasi dari Finn walaupun dia gak punya latihan. Gak ngeluarin apapun. Pressure dari dia ngebikin semuanya juga langsung mundur. Secara teratur. Tapi di area river sudah terlihat dengan adanya Hafiz Finn. Berotasi dan mubeng-mubeng. Gak ada yang bisa ditangkap. Tim Indonesia pun sudah sigap untuk melakukan objektif berupa turtle. Ya sebenarnya baik ini kalau dari segi setup tapi masih diuntungkan seolah Singapura. Masih testing-testing angin aja Albert di sini udah. Oh my God Finn di bagian belakang harus pulang. Yes. Flicker yang tepat dan on point. Tapi pertarungan gak bisa dihindari dengan jauh link net yang keluar. Talur didapatkan oleh remaining set setengah adanya Retri yang on point. Berhasil diamankan. Dan Albert gak bisa untuk mencurinya. Sedikit kalah manpower tadi. Memang Finn kan harus flicker. Oh di bagian atas sedikit pertukaran daerah aja. Tetapi Singapura mendapatkan turtle yang pertama. Oke gold lead tetapi lihat. Masih dipegang oleh Indonesia. Bisa dibilang kalau dari arah bottomnya sendiri R7 bersama dengan Soul. Ini akan jadi head to head yang panjang. Gak akan ada yang sampai gimana-gimana. Tinggal tahan-tahanan aja di lane. Ya itu tinggal kuat-kuatan sih. Kalau kita bicara XP lanernya ya di sini. Dengan S.O. RALDA dan juga dengan adanya Masha sendiri. Tapi ya kehilangan satu turtle tapi dengan plating goal di atas. Di top lane ini sudah cukup untuk Indonesia. Agak sedikit leading atas Singapura. Tapi mereka harus berhati-hati pastinya. Mereka gak boleh kehilangan aja untuk objektif-objektif selanjutnya. Ya mereka memperlihatkan kalau laning mereka sangat kuat di early. Dengan kehilangan turtle pun network masih di atas. Tapi bukan berarti mereka harus santai karena ada pergerakan dengan The Wild Dragon. Maju karena Finn harus tumbang. Gak bisa untuk melindungi siapa menyerang di belakang. Albert di sisi lain hanya bisa memandang dari kejauhan. Karena Sans pun juga harus tumbang. Iya Sailanya tadi bagus banget. Kagura-nya dengan ini yang overturnya bisa menangkap bahasa seorang Xavier. Lihat sprintnya masih up. Jadi benar-benar surprise attack yang dilakukan oleh Saila dengan eksekutinya juga. Jadi untuk saat ini dari kill point Singapura unggul satu kill point saja. Masih cooldown juga tadi dari Sans kaget mungkin ya. Karena burst damage dari Saila itu gede banget eksekut. Apalagi dia sekarang udah bisa mid lane-nya Singapura terlihat kuat. Dan mereka mau memperkuat itu. Mereka tahu jadi gerakannya tuh ke tengah. Terus Xavier akan jadi bulan-bulanan ya. Apalagi mereka punya JPL kan. Jadi kan Jow-nya yang selalu menebar teror untuk JPL-nya sendiri. Dan kalau kita intip sedikit dari item build-nya. Dari Sans-nya ada Molten Essence. Dan lihat dari CW sendiri ya. Udah punya ada dua legend sword yang akan mengarah ke BOD sebentar lagi. Tapi mid lane pasti menjadi fokus kita juga. Ya dengan adanya heavy swing. Muncul lah Finn menjadi korup menang lagi. Tapi dia rest langsung. Dengan bakasnya shield unity. Mencoba teman-teman berkeliling di belakang. Tunggu ya betul-betul karena R7 masih bisa dihindari. Dengan adanya purify. Pemain dari Indonesia cukup kehilangan Finn. Dan mereka gak mau kehilangan siapapun lagi. Beralih ke arah Tartle. Objektif yang tak mau mereka lepaskan untuk tim Singapura. Tartle kedua berhasil diamankan oleh Indonesia. Nyawa Tuker Tartle. Tapi lihat R7 sangat proaktif. Di bagian perpubah berusaha untuk. Mungkin paksa retribution ada bahkan. Mungkin kalian mendapatkan Akai disini reminiscent. Masih bisa kabur. Nyep. Ngelihat dari pergerakan Finn dan juga Albert. Mereka udah berada di arah atas. Memberikan pressure terhadap Adam. Tapi JPL berada di depan wajah mereka. Downing light dikeluarkan JPL. Tapi bisa kemana-mana lagi. Dan bersama dengan adanya Havis Finn. Mengunci pergerakan dari Albert. Mengusir mundur. Tapi damas dibangkan terlalu besar. Reminence sudah tumbang. Dan Indonesia mendapatkan banyak sekali keuntungan. Di arah top linnya. Di menit kelima Indonesia. All smiles. Turut satu dan bahkan lihat. Menyamakan kill pointnya juga. Satu jungler di takedown. Dan ya Indonesia bisa mendapatkan momentumnya. Dari kali ini. Dan kita lihat aja nih. Karena mereka masih bisa dibilang cari tempo. Dan bahkan off camera. Sans mendapatkan Sailor. Terkapar di tengah. Dari rumput ya. Ditemukan satu sosok misterius di arah tengah. Kayaknya karena burst juga dari rotasi Indonesia. Yang udah ngedapetin atas. Mereka bergerak atas Adam. Dan Iron Hook connect terhadap JPL. Tapi pemain dari tim Singapur. Mereka udah gak bisa untuk melakukan perang lagi. Tapi Hafiz Bin dimunculkan. R7 menjadi korban. Dan tak ada lagi yang meng-follow up. Mereka mereset. Purify-nya. Menyamatkan R7. Dan bahkan gak ada follow up damage yang jelas. Singapur mereka ketinggalan 2 ribu. Tapi kok kayaknya kurang banget. Dia mencapai apa yang terjadi. Ya karena tadi kalau kita lihat. D.O.D. udah selesai sebenernya. Buat cewek dan dia udah join fight tadi. Untuk di area dari meet-nya. Jadi itu cukup rame semuanya. Dan lihat dari Indonesia sendiri. Untuk di arah dari minimapnya. Mereka sudah mulai berkumpul. Untuk mendapatkan objektifnya. Karena dokterat ini udah hilang. Berarti menambahkan ruang gerak untuk cewek. Agar bisa membackup rekan-rekan yang lain. Ya. Dan ketika mereka udah fokus. Untuk menangin atas. Lalu berubah ke area tengah. Kelihatan dari Indonesia. Mereka udah siap untuk berperang bersamaan. Bergandeng tangan. Jalannya bareng-bareng. Wow. Dan dia dapetin satu. Tapi silah. Masih bisa kabur. Selamat. Mundur ke area belakang. Dan Finn menjadi korban. Albert menuju ke area belakang. Reminiscent JPL tumbang. Dua member dari tim Singapura. Heart detect. Sementara Soul di area depan sendirian mencari. Dimana celah dari Sans. Dan perlindungan maksimal dari Indonesia. Munculah disini dari Adamir. Yang secara mengejutkan berada di area belakang. Terbackstep Indonesia. Tak menyangka bahwa ada pergerakan dari Adamir. Dan juga Soul dari area belakangnya. Dibalikin Adamir berhasil equalize di situasi. Oke mereka Singapura kehilangan satu ter. Tetapi Adamir langsung menghilangkan tiga member. Oh Ironhooknya konek. Adamir disini cukup low. Tetapi tentunya fokus dari Singapura. Ingin menghancurkan mid turretnya saja Adamir. Masih bisa survive. CW datang dan memberikan damage Xavier. Masih miss. Iya. Karena gak ada tadi ya tampilan dari Adamir. Ada dimana ketika dia sedang melakukan recall juga. Tapi itu dia mungkin. Inilah yang harus diwaspadai dari Adamir. Dia bisa masuk dari blind spot yang gak diduga sama sekali tadi. Iya. Kaget semua loh 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 kok di belakangnya. Betul. Kok ada batrix power shotgun. Iya. Pake flicker juga tadi. Pake flicker. Iya tapi. Sejauh kita melihat secara objektif ini masih dipegang oleh Indonesia. Itu lebih equal ya. Lumayan sama juga. Oh sorry. Didapetin Singapura. Dari turret kalah. Red midnya barusan hilang juga. Tapi. Dari team fightnya ya. Oke. Ini masih cukup solid buat Indonesia. Iya dan Singapura mulai mereka bergerak bersamaan juga om dan mengurangi kelihatan di minimap. Bener. Gak ada loh dari tadi kayak ngumpet-ngumpet. Walaupun mereka gak ada di dekat dari core mereka kayak yaudah pelan-pelan aja. Ingat ini mid game juga lihat dari itemnya Kagura dan juga Beatrice udah berhasil mengumpungkan item-item yang dibutuhkan gitu loh om wawak. Nih Kagura clock off based ini sebentar lagi sih baru jadi untuk next itemnya. Tapi clock off based ini juga lightning untuk Sans. Jauh lebih sakit pasti dengan downing light-nya. Iya ya. Dan sekarang dari tim Indonesia dan juga Singapura mereka ngedote satu sama lain berfokus untuk main objektif. Indonesia berhasil gak dapetin dua di area bawah secara diam-diam tanpa bisa di defense oleh tim Singapura. Dua turret dong. Split push is real. Iya. Yang bahkan sekarang empat turret yang sudah diamankan. Iya yang tadi tiga dua tiba-tiba jadi empat tiga ya. Bawahnya rotak. Untuk tonton alt turretnya langsung rata tuh ke atas terus. Hahaha. Dan Singapura belum mendapatkan kompensasi yang jelas. Sekarang ini di bagian mid akankah buka war disini harus berhati-hati. Semua spell untuk kedua tim is up. Jadinya mungkin mereka bisa aja commit fight. Tapi balik lagi ingat ini udah ada Lord. Jadi mereka gak bisa asal-asalan buka-bukaan war. Eh Lord yang pertama. Lord yang sebenarnya tricky banget sih. Kalau di perebutkan. Mereka harus pandai-pandai gimana caranya untuk dapetin Lord tanpa harus kehilangan begitu banyak. Karena kalau mengandalkan Lord sendiri kan segit sulit. Andoomir. Pertamaian Albert tidak mendapatkan downlink night. Tapi satu pertahanan lebih lama lagi. Dengan air tersebut dan maju ke arah depan. Solo dipisahkan. JPL sangat low dan falling star moon. Menguji pergerakan dari sang Akai. Mau happy spin kemana? Apakah mau pulang ngibrit ke arah belakang? Dan dia masih bisa selamat. Oh masih bisa. Bahkan off camera apa yang terjadi? Kaguranya yang malah tertangkap basa. Lihat ini adalah ruang gerak yang dibutuhkan oleh tim Indonesia. Untuk mengamankan Lord yang pertama. Ya sudah langsung diselesaikan ya. Dengan cepat juga untuk Lord pertama. Lord yang belum enhance pastinya. Dan sejauh kita melihat dari total goldnya juga sudah unggul. Hampir di angka 5 ribuan untuk goldnya. Ya tapi ini bagus ya om. Ketika dapetin Lord satu. Terus gak ada yang tumbang sama sekali. Jadi mereka bisa ngepuss enak. Masih bisa ngepuss enak juga. Dan lihat itemnya. Wow. Franko nya sudah tebal banget. Franko nya tebal. Dari Shafirya Sarge nya juga sementara lagi jadi Holy Crystal. Tapi yang pasti R7. Domi Ice Oracle dan Santa Talisman. Domi Ice bisa jadi sementara. Atau bahkan dari Blade Armor. Jadi dia tebal banget buat Esmeralda. Dan dia yang bakal memimpin rekan-rekannya. Untuk menjadi Second Sandback. Atau bahkan Sandback sendiri. Dan Cewe udah tajir banget. Lihat. Dia ngemelt down ya dari segi turet. Lalu juga ngebersihin Minion. Dan damage dia udah gede banget. Ia pemegang netbar tertinggi. Untuk game ini. Dan terus ngegulung dari awal. Stoll di area toplane. Berhadapan dengan R7. Berduaan aja punya dunia yang sendiri. Karena di area bawah Indonesia. Sedang melakukan push terhadap base turret. Melipting Singapura. Maju ke area depan. JPL menuju ke arah Cewe sebagai sasaran utama. The way unteringan berhasil untuk dihindari Cewe Flicker. Karena belakang melamatkan diri dengan Hafiz Ben. Dikeluarkan Albert menjadi korban dari tim Singapura. Wow. Sangsnya juga tertangkap lagi dan lagi. Tetapi Singapura berhasil mendefend. Yang namanya base turret di bagian bawah. So, it's a good defense dari teman-teman Singapura. Oh, R7. Tapi tengah hilang. Tapi sayangnya tengahnya berhasil dihancurkan. Ini, itulah trikginya luar pertama ya Budi. Gak terlalu sakit. Tapi, malah mancing fight Indonesia kali ini. Masih leading dari gold. Kita lihat aja Singapura responnya. Iya, dengan R7 yang nahan semua pemain dari tim Singapura. Malah digalakin balik R7. Main sadis, main judas. Dengan downing lay ternyata itu adalah bait. Bait dari R7. Musingnya JPL terbuka, terekspos. Tidak belakang, sol ditangkap oleh Vin. Digigit, dilepein lagi. Diusir Adamir. Menjadi korban dari R7. Satu lawan banyak, R7 gak takut. Dan satu persatu dari tim Singapura. Ditangkap oleh tim Indonesia. R7 bang otot menunjukkan kalau Indonesia. Otot banget, dia menahan tiga orang. Dan bahkan mengetegang dua orang. Ini tampaknya Indonesia. Akan mengamankan poinan namanya. Iya, ditarik semuanya. Hanya terus ada sol seorang diri melawan defense. Dan lima pemain dari Indonesia. Sudah menduduki base milik tim Singapura. Mereka berfokus untuk menghancurkan base. Dan inilah dia game pertama. Untuk Indonesia. Indonesia menunjukkan. Ya, it's okay. Mereka bisa menontrol. Menunjukkan pacing-nya. Dan 1-0 sudah diamankan. Tertinggal mungkin secara objektif ya. 3-2 tadi. Terus tiba-tiba mereka dapetin dua bottom tarotnya. Yeah. selamat menikmati selamat menikmati